Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya ya Kali ini saya akan memberikan sebuah tips ya Untuk memudahkan kita ya Memudahkan kita untuk membawa bambu Yang ukurannya agak panjang ya Sekitar 1,60 atau 1,70 ya Menggunakan sepeda motor Namun untuk kita nanti Lebih mudah dalam membawanya ya Oke mudah-mudahan videonya bermanfaat Dan bisa menjadi sumber inspirasi Bagi para pecinta bambu ya Oke kita saksikan saja Tapi jangan lupa Bagi yang belum subscribe Silahkan subscribe channel saya ini Agar semakin baik dan semakin maju Oke kita saksikan saja video dari saya Oke ini sepeda motor yang masih standar ya Jadi disini saya menggunakan palang ya Palang ini tidak berbentuk permanen Tapi saya ikat Ini menggunakan tambang Jadi bentuknya seperti ini Karena motor saya ini motor serba guna ya Dibawa kemana-mana Jadi sekali-sekali kalau saya ngambil bambu Maka saya pasang alat ini ya Oke Ini saya kasih tali karet ya Yang ini juga sama Tali karet Itu fungsinya untuk mengikat daripada bambu nantinya Kemudian untuk bagian belakang Kita buka saja Ini saya pakai palang juga ya Palang dari kayu ya Palang dari kayu ini ukurannya kurang lebih 1 meter ya Karena di tempat saya ini Jalannya sangat sempit ya Karena kita ini adanya di kebun kopi ya Sehingga kalau kita membawa bambunya dengan cara dipalangkan Itu otomatis akan mengganggu Atau akan terganggu Atau terhalang oleh Pohon-pohon kopi ya Jadi ini modipan Motor saya untuk membawa bambu yang agak panjang ya Ya ini bambunya Kurang lebih 1 meter 60 atau 70 ya Oke ini juga Kita lihat bagaimana cara memasangnya ya Terima kasih telah menonton Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke jadi ini hasilnya ya Jadi ini hasilnya Sudah bambunya kita naikkan semua Jadi seperti ini Ini diikat oleh karet juga Kemudian ini juga Kemudian ini juga diikat karet ya Ini juga sama Jadi semuanya diikat oleh karet Ya setelah Ya setelah Semuanya selesai Nanti kita tinggal masuk ke sini Ini mungkin harus agak geser Supaya pahak kita tidak terjepit ya Oke Oke Jadi tampilnya seperti ini Mudah-mudahan Video kali ini Bermanfaat ya Bermanfaat ya Siap berangkat ya Siap berangkat kita Tinggal kehidupan motor ya Berangkat Jadi itu tipsnya ya Kalau bisa ini Letak ban ini ya Ban belakang ini Agak lebih rendah ya Oke saya matikan dulu motornya Oke kalau bisa Ban belakang ini Jangan terlalu datar ya Sampai agak masuk ke dalam Fungsinya nanti ini untuk Supaya kita pas naik itu Tidak terlalu tinggi ya Jadi itu ya Jadi ban belakang ini Kalau bisa agak Agak turun ke bawah Boleh pakai lubang-lubang ya Jangan terlalu dalam Karena nanti Susah untuk Saat kita Majukan motornya ya Oke Oke demikian ya Tips Berbagi ilmu dari saya Mudah-mudahan Bermanfaat ya Untuk para pencinta bambu Hal seperti ini Memudahkan kita ya Memudahkan kita Untuk Dalam membawa Bambu kita Dan memudahkan kita Untuk pekerjaan kita Oke Sekian dulu dari saya Saya Hiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh